Yang bisa diduga Remblong, sebuah minibus menabrak 10 sepeda motor di Jalan Merisi Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya belasan orang terluka. Sejumlah petugas dibantu warga mengevakuasi korban kecelakaan di Jalan Merisi Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Sampai saat ini, tiga di antaranya sudah rawat jalan, sedangkan delapan korban masih dirawat di RSUD Pandembahan Senopati dan RSPPKU Mohamadiyah. Kecelakaan terjadi akibat mobil minibus diduga Remblong hingga menabrak puluhan sepeda motor dan terseret hingga puluhan meter. Sopir yang kabur langsung dikejar warga dan sopir berhenti 200 meter dari lokasi kejadian. Dia menabrak, yaitu pertama kali dua pengendara, yaitu pengendara sepeda motor, lalu satu lagi yaitu pengendara sepeda kayu. Setelah dia menabrak di titik pertama itu, dia berbelok ke kanan, oleng ke kanan, menabrak dua sepeda motor yang mengarah ke utara atau berlawanan arah. Lalu dia berbelok ke kiri lagi karena menghindari terjadinya keselakaan lagi, namun tidak bisa menghentikan kendaraannya, mengarah ke selatan, menabrak tujuh sepeda motor dan lalu diberhentikan oleh masyarakat. Dalam tabrakan beruntun tersebut, tidak ada korban jiwa. Satlantas Pores Bantul telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengumudi mobil SCM warga Gamping Sleman. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman TV One mengabarkan.